Terima kasih yang nama Sidi Anews pagi bersama dengan saya Jamar Hena dan rekan saya Aya Nufus. Kita ke informasi politik, pemerintah kericuhan mewarnai kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta yang diwarnai insiden. Ya, aparat mengamankan warga yang salah satu orang yang membentangkan sepanduk berisikan dukungan ke Ganjepranowo tepat di depan iring-iringan rombongan Presiden. Video amatir ini viral di media sosial yang menunjukkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Gunung Kidul Yogyakarta yang sempat diwarnai kericuhan. Seorang warga yang membentangkan sepanduk dukungan kepada Ganjepranowo langsung direbut petugas yang berpakaian sipil. Sempat terjadi ketegangan hingga berakhir adu mulut saat Ketua DPRD Gunung Kidul, juga Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul hendak membawa warga yang akan ditangkap aparat. Warga yang membentangkan sepanduk diduga mendapatkan kekerasan aparat di visum di RSUDi Wonosari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari bicara baik-baik! Saya datang dengan baik-baik! Saya kadiru! Silahkan! Karena ini membahayakan, walaupun mungkin kalau ibu, sebenarnya ibu hidupnya, tapi bagi aparat dia membahayakan. Terus mau diapakan? Saya amankan itu. Mau diapakan? Silahkan. Di mana nangkapnya? Surat penangkapannya? Silahkan diberikan. Biar saya yang urus. Saya akan bertanggung. Saya melaksanakan dengan spontan, dengan kesikapan kami untuk menyelamatkan diri. Sudah saya sifat video-nya sudah, saya sudah melihat. Dan silahkan ditangkap surat penangkapannya di mana, mau di penjara di mana. Saya hanya mengamankan saja. Jadi ini tidak akan di penjara. Siap tidak. Ini tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Amanat undang-undang Bung Karno! Memertinggalkan rakyat ini untuk melindungi kejahatan rakyat. Mari kita pulang. Tadi bilang salah tadi. Sekarang teriak. Silahkan omong-omong teriak. Saya juga tukang demo sebelum jadi ketua DPR. Saya pernah ditindas oleh aparat sebelum jadi ketua DPR. Maka tidak ada kata lain selain. Laman Merdeka! 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 Pulang kita! Tidak membawa, tidak ada atribut partai yang bersangkutan membawa sepanduk. Membawa sepanduk selama datang Pak Jokowi. Kemudian di bawahnya ada tulisan, tapi kami memilih Pak Ganjar. Apa susahnya itu dibaca? Apa susahnya itu direnungkan? Dan apa esensi dari tulisan itu? Apakah sedemikiannya itu sebuah penghinaan kepada Presiden? Apakah itu mengganggu Presiden? Apakah itu mengancam Presiden? Kalau mengancam Presiden paling tidak selama datang Pak Jokowi saya akan membunuh Presiden. Itu mengancam. Tetapi kalau selama datang Pak Jokowi, tetapi kami akan memilih Pak Ganjar. Itu saya rasa bukan bahasa yang menakutkan bagi seorang Presiden yang punya perangkat-perang lengkap dari Angkatan Laut, Darat, Udara, Kepolisian, PNI, dan...